Kamu tau gak, kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh, kamu hanya perlu menginstall set top box. Ayo, ikuti Modi! Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab! Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital! Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya! Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan kabar Unilah. Selama 20 menit ke depan, kami akan menyajikan berbagai informasi terkini dan terpercaya sembari menemani aktivitas Anda hari ini. Bersama saya, Lula Deslin. Dan saya, Destian Dini Okta. Inilah kabar Unilah selengkapnya. Kita ke informasi pertama, kolaborasi Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Lampung bersama Bad Coffee dalam secangkir kopi codot. Kegiatan ngopi santai ini mengusung tema Bad Coffee melestarikan tradisi dalam secangkir kopi codot. Sikubis atau Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Lampung, bekerja sama dengan Bad Coffee atau kopi codot yang merupakan kopi yang diproses dari biji kopi, kemudian disepah oleh hewan kelawar buah, atau dalam masyarakat dikenal dengan sebutan codot. Produk kopi codot telah lama dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat Lampung, terutama di sekitar perkebunan kopi di Lampung. Dikenal memiliki rasa yang khas dan banyak khasiatnya, namun keberadaannya masih sangat terbatas dan bergantung pada hasil alam. Menurut Ketua Sikubis Universitas Lampung, Dr. Insinyur Sri Ratna Sulistiani MSI, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan sekaligus melaunching produk dari binaan Sikubis dan kick-off dari tenan Sikubis. Selain itu, acara ini merupakan bentuk promosi yang sempat terhenti karena pandemi. Beliau juga menjelaskan bahwa Sikubis akan membuka rekrutmen, kemudian seleksi tenan serta dilanjutkan dengan inkubasi tenan dan kick-off lagi. Tidak hanya berhenti pada acara ini, Sikubis akan mengadakan acara lanjutan yang diperkirakan berlangsung pada bulan Juli mendatang. Kegiatan ini akan melaunching produk baru yaitu Bio Muradika. Acara ini turut dihadiri oleh beberapa tamu undangan, diantaranya Rektor Universitas Lampung, Wakil Rektor Universitas Lampung, Senat Universitas Lampung, pimpinan dari masing-masing Fakultas Universitas Lampung, serta beberapa tamu undangan lainnya. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, Sivitas Akademika Unila dan UMKM di Provinsi Lampung semakin bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Tujuan ini salah satunya adalah memperkenalkan atau sekaligus melaunching produk dari salah satu binaan inkubator bisnis atau Sikubis dan kick off dari tenan di Sikubis Universitas Lampung. Selain itu, promosi yang salah satu kegiatan rutin kami yang sempat terhenti di tahun 2020 akibat pandemi yang sangat tinggi, sehingga kita memerlukan launching pertama ini lagi. Lalu, apakah ada rencana kegiatan lanjutan untuk ke depan? Insya Allah ada, karena di situ kita akan membuka atau rekrutmen tenan lagi, kemudian seleksi tenan, proses yang berikutnya adalah inkubasi tenan, dan kick off lagi. Insya Allah bulan depan kami akan melaunching lagi produk yang satunya lagi, yaitu Biomuradika. Yang terakhir, apa harapan ke depannya, Bu? Harapan ke depannya, semoga Sivitas Akademika Universitas Lampung dan UMKM di Provinsi Lampung semakin bangkit dari keterpurukan akibat pandemi, kami insya Allah akan berusaha untuk membinanya. Ya, jadi alasan kenapa kami bermitra dengan Universitas Lampung, yang pertama adalah Kebetulan saya adalah alumni dari UNILA, dan kami ingin coba untuk bekerja sama supaya UNILA juga punya branding dan bisa sama-sama untuk membangkitkan nama UNILA lebih luas lagi. Itu sih sebenarnya kenapa alasan pengen bermitra sama UNILA. Karena kebetulan saya alumni UNILA, jadi kami coba untuk mencari peluang untuk bagaimana caranya supaya kami juga bisa mendapatkan binaan dari UNILA dan lainnya supaya lebih baik. Terima kasih ya. Ya, bed kopi ini rasanya luar biasa ya. Saya merasakan langsung, saya kira publik harus merasakan betapa nikmatnya bed kopi ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih ya pada si publis dan mitra kita. Ya, mudah-mudahan ini menjadi produk yang bisa dianggalkan dalam UMPM kita. Saya kira itu ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kualitasnya sudah cukup bagus, kemasannya juga sudah cukup bagus, tinggal nanti pemasarannya barangkali perlu lebih diperkuat. Kita berharap beberapa mall seperti misalnya Chandra dan tempat-tempat lain bisa menerima produk ini dan bisa memasarkan di dalam etalase-etalase mereka. Dari Fadila Lutfi Azizah, tim Liputan UNILA TV melaporkan. Seleksi wawancara program mahasiswa wira usaha Universitas Lampung tahun 2021 digelar oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Lampung. Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Lampung mengadakan kegiatan seleksi wawancara program mahasiswa wira usaha Universitas Lampung tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan sejak hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 dengan total proposal yaitu 367 proposal dengan masing-masing tim yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Peserta dari kegiatan seleksi ini diwawancarai oleh 15 pewawancara yang merupakan dosen Universitas Lampung. Tim yang lolos seleksi dari tahap awal hingga akhir akan diberikan dana bantuan usaha dengan kisaran maksimal 5 juta rupiah yang juga akan disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan masing-masing tim. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mendukung program pemerintah dengan harapan mahasiswa tidak hanya berorientasi pada pegawai negeri atau karyawan namun mahasiswa dapat menciptakan peluang usaha baru serta menciptakan lapangan kerja. Acara ini kita laksanakan sejak hari Rabu ya jadi Rabu, Kamis, Jumat ini terakhir ini adalah pewawancara terhadap proposal-proposal yang diajukan oleh mahasiswa dalam rangka program mahasiswa berwirausaha. Untuk tahun ini Alhamdulillah animo mahasiswa begitu bagus ya walaupun dalam suasana pandemi kan tidak di kampus ya tetapi informasinya rupanya sudah juga tersebar dan diterima mahasiswa. Proposal yang masuk itu ada 367 artinya satu proposal itu satu kelompok jadi mereka membentuk kelompok wirausaha yang terdiri satu kelompok lima orang jadi mereka kita bersyukur dan apresiasi lah terhadap semangat dan kemauan dari adik-adik mahasiswa untuk wirausaha ini karena ternyata juga ide-ide kreatif yang dimunculkan itu ya kita cukup bangga mereka punya idealisme, punya kreatifitas yang kesemuanya sebetulnya bagaimana memanfaatkan peluang usaha untuk mengembangkan kalau ada juga misalnya untuk mengembangkan potensi yang ada karena bahan bakunya itu adalah bahan baku yang yang memang banyak di seputaran mereka yang kemudian diolah dengan kreatifitas yang ada memberikan nilai tambah nah ini yang menurut hemat saya kita bangga terhadap kemauan dan kreatifitas mahasiswa yang luar biasa ini ya sebetulnya dari 367 itu kan kita bagi 3 ya jadi satu hari itu ada sekitar ya antara 120 atau 125 lah begitu ya per hari jadi sekitar 130-an lah yang kita panggil jadi kita bagi 3 itu kemudian berapa dana maksimal yang akan diberikan UNILA bagi tim yang lolos? ya kita sebetulnya punya UNILA punya program bagaimana mencetak setidaknya seribu wirausaha mahasiswa ya atau seribu mahasiswa berwirausaha seribu orang satu kelompok itu kita akan support maksimal 5 juta tergantung dari jenis usaha kemudian dilihat juga dari kebutuhan yang yang diperlukan ya untuk mendukung wirausaha dari mahasiswa ini jadi besarannya maksimal 5 juta tetapi sekali lagi itu dilihat dari kebutuhan apa yang diperlukan dalam wirausaha tersebut ya kita sebetulnya punya target sebenarnya dalam rangka mendukung program pemerintah ya jadi mahasiswa ini tidak selalu berorientasi pada apa menjadi pegawai negeri atau menjadi karyawan ya kita berharap sebetulnya dari mahasiswa inilah kemudian bisa apa muncul wirausaha wirausaha baru yang handal yang bukan hanya bisa apa mandiri ya secara pribadi tetapi harapannya mereka kemudian bisa apa menjadi apa pencipta lapangan kerja jadi mereka bisa menciptakan lapangan kerja bisa menampung lapangan kerja sehingga dengan demikian ya bangsa kira mudah-mudahan secara ekonomi akan lebih bagus begitu jadi ini tujuannya kebetulan ini kan pengalaman pertama ya untuk mengikuti PMW jadi ingin meningkat mengembangkan inovasi di perkeripikan karena kita menggunakan bahan dasar kritik sirih jadi ingin menciptakan inovasi baru dengan memanfaatkan kearifan lokal karena kebanyakan sekarang kan kritik sirih itu untuk obat-obatan herbal kan belum di jadi untuk menjangkau semua kalangan baik anak-anak maupun dewasa kalau saya sih sangat antusias ya menurut saya bagus karena ini untuk kita kan setelah kuliah juga akan masuk ke dunia pekerjaan dimana kan untuk motivasi kita untuk meningkatkan motivasi inovasi itu kan untuk bagus apalagi dimulai dari di skala universitas untuk menciptakan inovasi baru sih untuk ke depannya lebih bagus bagus yang tersebut ya ya baik terima kasih jadi dalam rangka kita menseleksi dari calon-calon peserta yang akan mendapatkan support dana untuk kegiatan kewirausahaan ini memang ada beberapa poin yang kita coba lihat yang pertama itu terkait dengan bagaimana apa namanya inovasi ya kreasi mereka yang ditawarkan ya untuk dikembangkan nah itu juga mendapat bobot yang lumayan besar nah kemudian bagaimana pengelolaan baik organisasi timnya ya kemudian juga yang terkait dengan rencana pemasarannya ya strateginya kemudian bagaimana mereka melakukan pengelolaan usahanya itu ya jadi itu juga menjadi perhatian kita terutama di dalam inovasinya itu inovasi dan kreativitas dari mahasiswa ya yang mengajukan kegiatan ini syukur alhamdulillah ya artinya dari beberapa yang kebetulan saya wawancarai ya mereka luar biasa ya luar biasa kreasinya seperti itu ya hanya memang butuh pembinaan yang lebih lebih lanjut lagi ya karena mungkin proses mereka ini juga banyak yang baru gitu jadi bukan ada beberapa yang sudah melanjutkan usahanya tapi ada juga yang memang mereka baru akan mulai nah ini yang memang perlu dilakukan pembinaan terus gitu tapi kalau ide-idenya ini memang luar biasa lah ya artinya banyak juga yang berinovasi memanfaatkan potensi-potensi yang ada yang sementara ini belum dikembangkan gitu seperti tadi tuh yang terakhir itu tadi ada yang bagaimana cara membuat keripik apa dari bonggol pisang kemudian keripik kerbung dan sebagainya dan buat kami tuh ya buat kita ya keluarga Unila apresiasi lah ya kepada para mahasiswa yang sudah berusaha begitu kan untuk menciptakan inovasi-inovasi ini dari Fadila Lutfi Aziza Tim Liputan Unila TV melaporkan jangan kemana-mana pemirsa setelah ini kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya untuk itu tetaplah bersama kami dalam kabar Unila selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Namo Sangyang Adi Budaya Namo Budaya semua saya Fena Legista dari jurusan ilmu administrasi bisnis perwakilan UKM U Buda Unila disini saya ingin menjelaskan tentang agama Buddha seperti yang diketahui agama Buddha merupakan salah satu agama yang berada di Indonesia dan agama Buddha sendiri itu sudah ada sejak abad kelima sebelum masehi dan pada zaman kerajaan dan agama Buddha mempunyai hari raya yaitu seperti Waisak Waisak sendiri itu merupakan hari lahirnya Buddha Siddhartha Gautama mencapai Parinibana dan kebangkitan dan yang kedua ada Hari Katina Hari Katina itu merupakan hari berdana kepada Sangha dan kita di UKM Buddha itu sendiri dia terdapat kebaktian rutin setiap hari Jumat dan kita juga mengajarkan bagaimana cara kebaktian kepada mahasiswa baru dan setiap agama Buddha itu memiliki tiga ariran yang pertama itu Mahayana yang kedua Bodhisatwa yang ketiga Terawada dan diantara tiga ariran ini dia mempunyai cara sembahyangnya berbeda seperti menggunakan bahasa Mandarin bahasa Pali dan juga ada meditasi meditasi itu diperlukan untuk melatih konsentrasi kita dan biasanya meditasi juga diperlukan pada saat kita sedang menghadapi masalah dan sedangkan itu nama kitab suci agama Buddha itu sendiri merupakan Tripitaka dan Tripitaka itu merupakan arti merupakan tiga keranjang dan di UKM Buddha Unila itu sendiri dia ada terdapat satu acara namanya Dharma kelas Dharma kelas itu merupakan acara pengenalan untuk mahasiswa baru dan itu kegiatannya seperti mengunjungi setiap viara walaupun berbeda ariran kita tetap mendatangi viara tersebut untuk memperajarinya dan UKM Buddha sendiri juga mengajarkan kita tentang bagaimana cara kita membaca mantra yang baik dan benar dan selain itu juga kalau di viara kita setelah kebaktian kita juga ada kayak apa belajar Mandarin seperti bermain untuk anak-anak mengajarkan Dharma dan mengajarkan cara Sintakasi dan selain itu di agama Buddha juga terdapat 8 jalan mulia seperti jalan kebenaran tidak boleh membohong tidak boleh mencuri dan tidak boleh membunuh tidak boleh meminum minuman keras dan UKM Buddha Unila dan UKM Buddha Unila ini sendiri juga merupakan UKM yang mengajarkan kita bagaimana cara untuk mempererat dari persaudaraan secara Buddhis dan agama Buddha juga itu melatih kita untuk konsentrasi secara damai dan lainnya dan disini juga saya ingin menjelaskan tentang ajaran Tantrayana Tantrayana merupakan ajaran agama Buddha yang viaranya itu ada dimana saja terutama di Prabu Muli dan kayak saya di agama Buddha tapi di ajaran Tantrayana dan di Tantrayana sendiri itu diajarkan tentang bagaimana adanya mantra pembersihan dan meditasi meditasi itu juga untuk melatih fokus kita agar kita dapat tenang merasa hati kita adam dan tidak merasa bingung dan apa terdapat juga beberapa ajaran seperti kita upacara pertobatan upacara menangkal karma buruk dan pada bulan Agustus ini kami biasa terdapat sembayang dan sembayangnya itu kayak membuang karma buruk dan terhadap roh-roh yang telah meninggal seperti kita diadakan upacara apihoma dan yang lain-lainnya dan di agama buddha sendiri juga mengajarkan kita untuk tidak membunuh tidak mencuri tidak melakukan perbuatan asusila dan tidak meranggar norma-norma yang ada di pancasila buddhis itu sendiri dan agama buddha juga mengajarkan kita untuk caranya menghargai satu sama lain mengajarkan bagaimana caranya kita untuk berbuat baik tanpa rasa iri hati dan di UKM Buddha sendiri itu juga mabahnya sangat terbatas sehingga kita juga harus melangkulnya lebih dekat lagi sehingga kita bisa saling membentuk ajaran dhamma dan sesuai pancasila dan agama buddha itu sendiri juga merupakan agama yang awalnya dari Nepal atau India dan agama buddha juga berkembang ke seluruh dunia dan banyak juga di Amerika maupun sitel seperti di tantra itu sendiri dia ada di sitel agama buddha merupakan salah satu agama yang terdapat di Indonesia dan agama buddha sendiri itu tempat ibadahnya yaitu di fiara agama buddha sendiri juga terdapat lima pancasila yang harus dilaksanakan oleh umat buddhist itu sendiri seperti jangan membunuh jangan mencuri tidak berbuat asusila jangan meminum minuman keras dan jangan berbohong dan agama buddha sendiri juga terdapat empat ariran yang pertama itu mahayana tantrayana bodhisattva dan juga maitrea dan setiap viara juga memiliki cara beribadahnya yang berbeda dengan menggunakan bahasa mandarin bahasa pali dan bahasa sangsekerta dan kita dalam agama buddha ini juga diajarkan bagaimana cara untuk melatih meditasi dan melatih meditasi itu sendiri juga bermanfaat buat tubuh agar kita bisa tenang damai dan tidak berpikiran buruk dan juga agama buddha itu ada apa upacara khusus untuk kita apa menyeberangkan roh makhluk yang telah meninggal agar bisa mencapai penerangan sempurna dan sekian dari saya namo sang yang adi buddha namo buddha selamat Terima kasih telah menonton 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 Sakura merupakan bunga cantik yang identik dengan negara Jepang Bunga ini hanya dapat tumbuh di tempat tertentu dan hanya mekar di saat musim semi Tapi bagi yang ingin menikmati pemandangan Sakura tanpa perlu repot-repot dan menghabiskan uang banyak untuk pergi ke Jepang Cukup berkunjung ke salah satu wisata baru yang ada di Lampung Ya, Bukit Sakura Tak hanya terima kasih telah menonton 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 Cina dong, sipit banget Tau tuh gue beritanya, tau tuh Parah banget sih Gue juga kemarin baca di broadcast Di WL waktu itu ya Oh, ternyata ada bukti-buktinya Kalau misalkan terpulisinya sipit Ya ampun, waktu gue Cina lagi, Cina lagi Asing banget Gila ya negara gue dikuasain sama Cina Halo Sobatunila, selamat datang di acara Talkshow Ipokampus Bersama saya, Siti Soehang Sobatunila, kali ini telah hadir dua orang mahasiswa Universitas Lapung Yang akan kita ajak ngobrol nih Tentang persiapan mereka mengikuti ajang internasional Yaitu Miss Intercontinental dan juga Miss International Universe Nah, halo, selamat siang kakak-kakak Halo, selamat siang Kak Siti Siang Terima kasih ya, sudah berkenan hadir di acara Talkshow pada hari ini Gimana nih kabarnya kakak-kakak? Alhamdulillah, kalau dari kita pastinya sehat Bersyukur banget dan juga luar biasa ya Apalagi hari ini semangat lah harus ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang disini kan Nah, kalau udah Kari apa gimana nih kabarnya? Eh, sama kayak Dita Senang banget, kaget gitu Kita disambut langsung oleh rektor Dengan banyak banget apresiasi yang diberikan kepada kita ya Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai topik yang akan kita bahas hari ini nih kak Boleh dong kenalan dulu sama Sobat Unila yang ada di rumah nih? Boleh, boleh Halo, ini bakal dimulai dari siapa nih? Dita dulu, Kadhafa dulu? Dari Dita dulu Dari yang paling cantik dulu tadi Bisa aja Padahal yang cantiknya ada dua disini kan ya Waduh Oke Halo Sobat Unila Perkenalkan, saya Dita Fatimatu Zahra Bisa dipanggil Dita Zahra Saya merupakan mahasiswi hubungan internasional Universitas Lampung Angkatan 2019 Dan saya juga merupakan Miss Grand Tourism Indonesia 2022 Sekaligus sebagai Miss Intercontinental Indonesia 2022 Halo semuanya Halo Perkenalkan, saya Muhammad Dhafandira Saya berasal dari jurusan hubungan internasional sama seperti Dita Angkatan 2019 Saya disini sebagai Miss Intercontinental Indonesia atau Putra Pariwisata Indonesia di 2020 Yang akan melaju pada ajang Miss Intercontinental Universe Ataupun Miss Intercontinental Tourism World Nantinya dipilih Thank you Oke, thank you Kak Dita dan Kak Dafa Iya Saat ini kalian itu kan menyandang predikat sebagai Miss Grand Tourism Indonesia tahun 2022 Dan juga Putra Pariwisata Indonesia tahun 2020 Bener gak tuh Kak? Iya betul Oke Dan kabarnya sih Ini udah denger nih Katanya tahun ini kalian berdua akan ikut pada ajang internasional di Jerman Untuk Kak Dita Dan juga di Thailand untuk Kak Dafa Bener gak tuh Kak? Betul sekali Mungkin boleh tolong jelasin gak sih Kak Ajang apa sih yang Bapak ikutin dari Kedafa kali ya? Kalau saya sendiri Kebetulan Yayasan kita itu Yayasan Putra Pariwisata Indonesia Kita ikut dalam ajangnya Ada tiga pilihan Yaitu Mr. National Universe Kemudian ada Mr. Culture and Tourism Ada Mr. Tourism World Dan tiga ini jadwalnya itu cukup Rentannya cukup jauh Ada di bulan Mei yang di Thailand Kemudian ada di bulan Juli Dan juga ada juga di bulan Oktober Namun itu semua saya yang sendiri yang memutuskan untuk ikut ke ajang apa nih Kak Karena tentunya Untuk saya sendiri saya harus mempersiapkan diri dengan baik Kemudian saya harus juga Menyimbangkan waktu saya dengan waktu kuliah saya Yang tentunya harus kita tetap sama-sama ngedepankan keduanya Tidak ada yang harus Tidak harus ada yang timpang di antara keduanya Untuk itu saya Nanti Mungkin besok Atau gak usah akan memutuskan langsung Ke Yayasan untuk ikut ajang yang Di bulan Mekah, Julikah, ataupun Oktober Namun untuk acara Untuk internasional Itu sudah pasti ada di helat di tahun ini Seperti itu Kak Oke Mungkin Kak Dita gimana nih kalau Kak Dita suka Oke kalau Dari segi Dita sendiri sedikit bercerita Jadi sebelum akhirnya Dita Sebagai Dipilih ya Dipercaya sebagai perwakilan dari Dari perwakilan Indonesia Untuk ajang Miss Intercontinental 2022 ini Dita mengikuti ajang Mr. and Miss Grand Tourism Indonesia Yang saat ini Akhirnya Dita lah yang menjadi miss nya Gitu Ini pasti Berawal dari pemilihan regional dulu Yang kebetulan ini kan merupakan Acara pertama yang di helat secara offline Karena dua tahun sebelumnya Organisasi MMGTI Kita sebutnya MMGTI Di bawah naungan dari PT Pertama Mobile Indonesia Ini melakukan Personal Personal competition Private competition maksudnya Jadi kompetisinya dilakukan secara Private dengan interview yang ada Dan dipilihlah satu orang pemenang Satu atau beberapa orang pemenangnya Gitu Tapi untuk tahun ini Benar-benar diadakan secara offline Yang dilakukan kemarin Di Semarang Tepatnya di gedung BPLK Fashion show nya Semarang Seperti itu Pasti ada berbagai persiapan Dan juga Hal-hal yang Dita lakukan Sampai akhirnya Dita terpilih menjadi Perwakilan Lampung ya Lewat beberapa tes juga Interview juga yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Dita Yaitu Arunika Cipta Abadi Untuk regional sendiri Ini yang diketuai oleh K.H. Sabirah Dan akhirnya Dipercayalah Dita Sebagai perwakilan Provinsi Lampung Ketika di kompetisi Di Semarang Juga Alhamdulillah Lewat berbagai jatuh bangun Yang Dita lakukan Dita dipercaya Sebagai Miss Grand Tourism Indonesia 2022 Dan mengapa Akhirnya Dita menjadi wakil Dari Miss Intercontinental Indonesia Sendiri Untuk perwakilan Indonesia Karena memang PT Pertama Indonesia ini Mengambil beberapa lisensi International competition Yang salah satunya adalah Miss Intercontinental So After dari Dita Kompetisi Miss Grand Tourism Indonesia Dan terpilih sebagai pemenang Ini adalah responsibility Dita Untuk continue Di kompetisi Di international stage Seperti itu Oke Thank you Kak Dita dan Kak Dapa Aku penasaran nih Mungkin Sobat Unila Juga ada yang penasaran Apa sebenarnya Miss Grand Tourism Dan Putra Pariwisata ini Bergerak di tema yang sama Kak Yaitu tentang pariwisata Indonesia Atau gimana tuh Kak Oke Siapa duluan nih Kada apa deh Oke baik Kalau kita Saya sendiri kan dari Putra Pariwisata Indonesia Yang di bahasa Inggris kan Mr. Tourism Mungkin Dita juga sama Miss Grand Tourism Kita sama-sama membawa nama pariwisata mungkin Kak Namun kita memiliki yayasan yang berbeda Dan fokusnya mungkin berbeda Kompetisi yang berbeda Namun tetap ajang Beauty male pigeon Ataupun pigeon Cewek Aupun cowok Yang nanti sama-sama Membawa Budaya Suku Dan jual ciri khas Bangsa Indonesia Atau kan orang Indonesia Nanti ke Kanta Perpijera di Internasional Gitu Kalau mungkin Sedikit itu tambahin Mungkin Kalau misalnya melihat dari Judul Yayasannya gitu ya Judul penlombaannya Kada apa Mr. Tourism Kalau Dita Mr. and Miss Grand Tourism Memang fokusnya mungkin terlihat sama ya Di bidang pariwisata Khususnya Indonesia Tapi Pasti ada Bidang tersendiri yang diambil Salah satunya Kalau misalnya Mr. and Miss Grand Tourism Indonesia Ini fokusnya lebih ke Ke ekonomi kreatifnya Jadi kita berusaha untuk mengangkat Ekonomi kreatifnya Dan Kerjasama yang dilakukannya juga Yayasan ini kan Pastinya berbeda Kalau Dita Ada kerjasama MMGTI sendiri Melakukan kerjasama Dengan ASPI Atau Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Seperti itu Jadi kita mungkin Untuk Main fokusnya Maybe sama Tapi untuk Di bawah naungannya Yayasannya Itu kita berbeda Dan fokus Detailnya juga Sedikit berbeda Seperti itu Oke Kanita Kadafa Mungkin kita tahu ya Kalau misalnya Kakak berdua ini Udah jadi winner Dari sebuah ajang pageant Tapi aku penasaran nih Gimana sih Proses kakak Sebelum akhirnya menjadi winner Di ajang Kak Dita Di Miss Grand Tourism Dan juga Kadafa Di ajang putra pariwisata ini Sebelumnya Apakah pernah mengikuti Ajang pageant lainnya Maksudku pernah mengalami Trial and error Boleh dong cerita sedikit Mungkin kisahnya Betul jadi inspiratif Buat siapa Boleh Dari siapa Ganti ya Dari Dita Kalau sedikit panjang Gak apa-apa kali ya Sedikit sharing juga Jadi kalau misalnya Mengawali Mengawali karir Dita Sehingga akhirnya Terjun ke dunia pageant Ini sejak kecil banget Sejak kecil banget Dimana Alhamdulillah Orang tua ini Tipe orang tua Dita Yang supportive gitu Mereka berdua Papa dan mama Ini salah satu orang tua Yang bisa mengarahkan Anak-anaknya Jadi memang dari kecil Sudah diarahkan Untuk terjun ke dunia fashion show Ikut nari Ikut Nampil nyanyi Terus juga fotogenik Reporter cilik Semuanya coba diikutkan gitu Karena mungkin melihat potensi Dari Dita nya sendiri Ada gitu ya Jadi Ketika memang diarahkan Ketertarikan Seberjalannya waktu Akhirnya Dita bisa memilih Untuk mengawali Karya Dita Di bidang nyanyi Atau singer gitu Jadi Dita tuh kebetulan Dari SD Sudah pernah berkesempatan Untuk tampil Beberapa kali Di ajang-ajang besar Yang audiensnya 3.000 sampai 4.000 orang Yang seperti itu Itu berkat papa juga Yang memang Dan mama juga yang terjun Di dunia entertain Sebagai MC gitu Seberjalannya waktu Akhirnya Dita mencoba Memilih Mengembangkan bakat Dita lagi Jadi Gak hanya di singer Juga pernah ikut reporter Cilik Yang seperti itu Karena memang Dita Tipekal anak Yang seneng nih Mencoba sesuatu Itu seneng banget gitu Terus sampai akhirnya Ketika SMA Ada ketertarikan Dita Kebetulan Dita terjun Sudah menjadi bagian Keluarga Yayasan Unila Itu sejak SMA Karena Dita juga alumni YPU Nila ya Ketika di YPU Nila Dita mencoba Untuk ikut Muli makanan Kota Bandar Lampung Awalnya sih Berusaha untuk cari informasi Terlebih dahulu Karena Dita juga Belum tahu MM itu seperti apa Dan ajang seperti apa Yang Dita tahu Pokoknya itu Duta Pariwisata Jadi itu masih New info banget Untuk Dita Sampai akhirnya Dita coba ikutan Cari audisi Dan finally Ternyata Alhamdulillah Dipercaya Sama Imkobal Atau Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Sebagai winnernya Juara 3 Saat itu Masih SMA sih Kelas 2 Jadi memang Tidak berekspektasi Banyak juga Tapi berusaha Untuk melakukan Yang terbaik Dan Kalau kata mama Ketika sudah Terjun ke suatu hal Itu harus maksimal Jadi Ya itu hasilnya Jadi mengawali Dunia pejen Dari SMA tersebut Terus juga Lalu ketika kuliah Ya berusaha Untuk ngembangin Apa Gitu kan Dita juga sempat Kemarin ikut Yang Duta Pariwisata Provinsinya Jadi Memang Sebagai perwakilan Kota Bandar Lampung Kan gitu Tapi memang Ketika di provinsi Tidak berkesempatan Untuk menjadi winner Tapi Alhamdulillah Langsung Dipercaya Untuk mengikuti MMGTI ini Pasti ada jatuh bangunnya Ya preparation Yang kita lakukan Gitu Dari segala Perjalanan Yang kita lakukan Kan kan Gak semuanya mulus Ya Harus ada Pasti ada yang Sedikit Gak adilnya Mungkin Ngerasanya Padahal sebenarnya Itu Yang dikasih Sama Tuhan Mungkin Untuk improve Ourself Juga Gitu kan ya Terus akhirnya Ketika di MMGTI Pasti ada cerita Sedikit Dimana Ketika Kompetisi Juga tidak berjalan Semulus itu Kok gitu loh Ketika Ketika Karantina Kita sempat juga Kan ada beberapa Registration Tapi juga ada Officially Photoshoot Ada kita Catwalk station Deep interview Yang seperti itu ya Nah ketika Catwalk station Ini Dita sempat Mengalami Kendala Yaitu Jatuh 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 dikarenakan Memang catwalk station Awalnya Diinvokan Akan dilakukan Di Swimming pool Area Tapi karena Keadaan cuaca Akhirnya Harus Pindah ke ballroom Yang at least Areanya pakai Ambel kan ya Kurang nyaman Untuk heels Tapi ternyata Ya Dita diharuskan Untuk melakukan Catwalk station Di sana Dan kurang nyaman Ternyata jatuh Tapi tidak menjadi Kendala untuk Dita Dita tetap berdiri Tapi kan pasti Itu akan menjadi Pengurangan poin Untuk Dita Pasti Dita berpikir Saat itu At that moment Yang sedih ya Kenapa I built My first impression So bad Tapi it's okay I feel like There's a lot of change Yang masih akan Aku dapatkan Kedepannya Masih ada 3 hari Kedepannya So I improve myself Dan Dita manfaatin Waktu yang tersisa That's why Ketika deep interview Dita maksimalkan Hal itu Dan Bersyukur Alhamdulillah Ketika menjadi winner Dikasih tau Sama nadir Dita juga Bahwa Dita juga Salah satu Menjadi Pendapat Deep interview Skorp deep interview Terdigi Kurang lebih Seperti itu Inspiratif ya Ketika ada apa Gimana nih Kak Kalau saya sendiri Kak Saya jujur Bahwa Ini yang merupakan Ajang pigeon pertama saya Mungkin Agak sedikit berbeda Dengan Dita Yang mungkin Sudah Memiliki modal Dasar Dimana dia Pas saat Kecilnya dulu Sudah di Arahkan kesana Dan bagi saya ini Mungkin awal Dari Awal dari Saya ikut Even pigeon Saya ikut Pertama itu Kak Adalah Ajang Keter pariwisata Lampung Dan acara itu Sangat mepet Kebetulan Kak Hanya tersisa Tiga hari Registrasi Kemudian Saya untuk Memberandikan diri Karena saya Memiliki Lumayan ketertarikan Akan pariwisata Dan juga Permodelan Saya memberandikan diri Untuk ikut Saya Di Lampung ini Kita Acaranya Berada di Pekor Kemarin Seperti diadakan Pas tahun saya Namun berbeda-beda Tiap tahun Bisa di Kekor Mungkin di Alskavi Dan sebagainya Disitu kita ada Masa karantina Tiga hari Bersama Pesertanya lain Di seluruh Lampung Dari kebukaten lain Dan juga Di provinsi Lampung Setelah Disana Besoknya kita Ajang Dan itu Luar biasa Pertama Demam panggung Pokoknya Saya rasakan Pusing Sakit Tapi saya Coba lawan Untuk Membuktikan diri Saya bahwa Saya ini mampu Saya ini bisa Kemudian Alhamdulillah Saya Dipilih Untuk menjadi Putra Parwisata Lampung Dan Satu lagi Kita Preparationnya Juga sangat Sebentar Dibandingkan dengan Provinsi lain Untuk ke nasional Dikarenakan Saya tidak bisa Menyalahkan Saya kurang paham Kenapa Yang dari Lampung Ini Sedikit mepet Tapi mungkin Karena sesuatu Yang kita tidak tahu Akhirnya Mau tidak mau Saya Haruslah Iket tiga hari Kemudian Saya berangkat Ke Bali Bali juga Itu waktunya Sedikit Lumayan lama Kita kan harus Kenal juga Dengan kontesan Yang lain Mengalami Waktu-waktu Karantina Ada sesi Photoshoot Dan segala macam Mungkin Dita juga Seperti itu Kemudian Setelah Tujuh hari Tepatnya pada 6 Desember Itu Malamnya Diadakan Grand Final Dan Alhamdulillah Saya terpilih Menjadi petraparu Beserta Indonesia Dan Dinobatkan Pada saat itu Kalau tidak Tahun ini Tahun akan berikutnya Untuk mewakili Indonesia Di kontes Internasional Seperti itu Tadi kita Ngebahas sedikit Tentang perasaan Kakak-kakak Saat proses Berjalan di Karantina Dan lain-lain Tapi kalau Misalnya Perasaannya Sekarang Akan maju Keajaran Internasional Perasaannya Gimana Dan persiapannya Sejauh ini Sudah Semana Mungkin Dari Kalau Untuk Perasaannya Pasti sangat senang Kak Karena kita Dipercaya Apalagi Ditambah sekarang Kita dipercaya oleh Universitas Tidak hanya Yayasan yang di pusat Kemudian Bangga Tentunya Dan juga Tetap memegang Seperti Amanah Yang tidak bisa Saya Sepertinya Harus Tidak mungkin Saya lesen Karena dalam arti Saya harus fokus Saya tidak Saya membawa nama baik Universitas Lampung Indonesia Ataupun Provinsi Lampung Tentunya Untuk itu saya Untuk Proses ini Saya itu Makanya Di antara tiga event ini Saya akan lihat dulu Kapabilitas saya Karena saya tidak Prinsip saya Tidak mau Tampil dengan Tidak persiapan dengan baik Tapi tetap Saya akan ikut Namun di antara tiga Event ini Yaitu yang diadakan Mei, Juli, dan juga Oktober Itu akan saya Pertimbangkan dengan Kapabilitas saya Yang mungkin Untuk persiapan Baru akan kita mulai Besok atau gak Lusa Bersama dengan Regional Director Juga para pengurus Di Yayasan ini Khususnya Yang berada di Lampung Seperti itu sih Kak Kalau Kak Dita gimana nih Kak? Kalau dari Dita sendiri Pasti ya bersyukur sekali Dengan pencapaian yang Sebenarnya Tidak pernah Dita ekspektasikan Sebelumnya Di umur segini Bisa mendapatkan pencapaian Yang luar biasa ini Sangat bersyukur Dan ini juga menjadi Tantangan Dan tanggung jawab Yang besar juga Untuk Dita Karena ini tidak hanya Menjadi amanah Tapi juga Banyak hal Institusi Nama institusi Yang Dita pegang Dan tidak hanya institusi Tapi Indonesia Jadi ketika nanti Dita berlagak Bukan nama Dita yang dikenal Tapi Indonesia Yang dikenal Jadi tanggung jawab Yang seperti ini Yang luar biasa Yang harus Dita jaga Dan semoga Bisa memberikan Placement tertinggi juga Kalau untuk preparation Sendiri Karena ini baru Dita juga Acara kemarin baru Februari Jadi terhitung masih Fresh from the oven Belum terhitung Satu bulan Tapi Sejauh ini Pasti sudah banyak Yang dilakukan Apalagi kita berusaha Untuk mengenalkan Dan langsung Bersentuhan langsung Dengan Teman-teman yang di luar sana Yang mungkin Jangkauannya cukup jauh Tapi kita berusaha Rich kemarin juga Sempat udah Keliling ke Cirebon Ke Semarang Ke Bali gitu Untuk beberapa duti Yang pastinya juga Kita mengenalkan Tentang budaya-budaya Indonesia Dan Kalau sejauh ini Preparationnya Lebih kepada pengenalan Campaign di sosial media Dita Karena memang Kedepannya Akan ada beberapa Advokasi yang Pastinya akan Dita bawa Seperti itu Oke Selain sama-sama Seorang mahasiswa Ini ya Kedita dan Kadafa ini Kan Aku penasaran Apakah ada nih Ilmu atau pengalaman Yang Kedita dan Kadafa Peroleh dari Mungkin mata kuliah Atau mungkin dari Perkataan dosen gitu Yang sejauh ini Bisa membantu kakak Dalam meraih prestasi Di ajak-ajak ini Dari Kedita dulu deh Kalau ditanya seperti itu Pasti banyak ya Banyak hal yang Akhirnya Dita dapatkan Tidak hanya wawasan Tapi motivasi diri Self-development Juga Dita dapatkan gitu Tidak hanya dari Universitas Tapi dari Experiences Dita di luar Sana gitu ya Berbicara mengenai Hubungan internasional dulu Unexpected Akhirnya Dita bisa Mendapatkan A lot of knowledge Di sini gitu ya Karena pada dasarnya Ketika Dita masuk kuliah Memang Dita berharap Ketika Dita masuk Hubungan internasional Banyak wawasan Yang mungkin Dita Nggak ketahui Akhirnya Dita dapatkan Dan benar aja gitu Banyak pengetahuan global Yang akhirnya Menambah wawasan Dita Dan sangat amat berguna Di ajang pageant ini gitu Di ajang beauty pageant Yang sebelumnya Dita juga nggak expect Akan ada di pencapaian Seperti ini gitu Dan wawasan tersebut Juga yang sangat Membantu Dita Apalagi ketika Di hubungan internasional Hubungan internasional Ini kan Pasti ada tanggung jawab Kayak kita Untuk improve Our public speaking ya English skill juga Dan ini sangat helpful Untuk Dita sih Kedepannya gitu Apalagi pengetahuan Pengetahuan global Yang sangat berkesin Bambungan untuk Hubungan internasional Dan di ajang beauty pageant Yang dilakukan secara internasional Dan kalau untuk Pengetahuan lainnya Atau hal lainnya Pasti motivasi ya Salah satunya Dita tuh pernah dapet Wejangan Dari salah satu motivator Dita juga Coach Dita juga Untuk self develop Dimana dia berkata bahwa Don't be yourself Karena sometimes Banyak teman-teman Yang mengatakan Be yourself Itu bener loh Jadilah diri sendiri Iya kan Banyak banget Dan bilang Be yourself Kalau kata coach Dita Jadi be yourself Kenapa Karena ketika kita Jadi be yourself Kita itu sometimes Akan merasa Jadi sedikit jumawa Merasa selalu benar Tidak mau improve Ourself Ketika orang lain Kasih masukan Kita tuh ngerasa Loh ini kan Apa diri gue sendiri Ya udahlah ya Kayak gitu kan Kalau orang-orang sekarang Gitu kan Diri gue sendiri Kenapa sih lo yang repot Yang kayak gitu Jadinya toxic Padahal Sebenernya Dan Dita tuh Sangat setuju Sama statement itu Dimana Makanya jadi pegangan Untuk diri-diri sendiri Dimana memang Don't be yourself But please Knowing ourself Knowing It's a different Verb ya Knowing itu Mengetahui When you knowing yourself You know your strength And your weaknesses Gitu Tahu kekuatan Kelemahan kita When you have a weaknesses You know that you have to cover it With your strength Tahu gitu Jadi Setiap orang tuh Pasti ada kekurangan Dan kelebihannya Tapi jangan jadikan Kekurangan kalian itu Sebagai Hambatan untuk kalian Berkembang gitu Tapi peganglah Kekuatan kalian itu Menjadi Salah satu Keunikan kalian Untuk Mengembangkan diri kalian Lebih lagi That's why Ketika kita telah Mengetahui diri kita Kita tuh Tidak perlu lagi Membanding-bandingkan Diri kita Dengan orang lain Karena balik lagi Seperti apa yang Dita bilang gitu Everyone have your weaknesses Everyone have your uniqueness Gitu ya Mungkin Kak Siti Punya kemampuan Di bidang public speaking Dan me too Tapi kan Pasti ada Differences yang kita punya Yang bisa saling Mengisi satu sama lain Gitu kan Karena pada dasarnya Kita juga makhluk sosial Yang membutuhkan Satu sama lain So Why we have to compare Ourself with other people Lebih baik kita improve Ourself to be better person Gitu Aduh aku merinding banget Wajar banget deh Kalau misalnya Kadita itu menang ya Karena Aduh Kata-katanya inspiratif banget Nyentuh hati deh Terima kasih banyak Kalau untuk saya sendiri Untuk mengetahui diri sendiri Tentunya Harus tetap Kita tahu Diri kita Dengan lingkungan Dalam arti kayak We know ourself But it doesn't mean that We always compare ourselves Sometimes we don't have to be Accessified to anything that we got But We have to be grateful With anything that happened Even the smallest thing Happened in our life So Jadi Itu kalau aku sih kak Jadi Bener kata Dita tadi Tetap Berjuang Harus menimprove Dalam arti kita harus Menjadi orang yang lebih baik Jangan pasrah Namun tetap juga Harus bersyukur terhadap Hal terkecil yang berubah Dalam diri kita Mungkin itu aja sih kak Untuk kak Dita sama kak Davani Kalau seandainya nih Apa sih berdoanya kak Kan nanti Dua-duanya menang ya Of course amin Amin Mohon doa dan dukungannya nih Kalau misalnya Seandainya menang nih kak Kedepannya akan ada target lain kak Atau udah deh aku mau stop dulu Kedepan dulu mungkin Kalau saya sendiri Belum kepikiran sih kak Tapi kemauan ada Karena prinsip saya tetap Mengukur Karena kita Tidak hanya ada di ajang itu Kita ada kegiatan lain juga Yang tentunya harus Sama-sama maksimal Kita Untuk sekarang ini Saya fokus dulu ke ajang Yang di depan dulu Karena Yang di depan pun Belum tentu kita bisa Maksimal Untuk itu Kita fokus yang ada di depan dulu Itu kalau saya sih kak Oke Kalau Kak Dita gimana nih kak Pasti kalau misalnya Menanggapi yang tadi Kak Apa Kak Dapa Sampaikan juga pasti Kita harus fokus yang ada di depan dulu ya Tapi kalau misalnya Alhamdulillah Dipercaya menjadi pemenang Pasti ada targetnya Target dimana Ketika Dita menjadi pemenang Berarti kan Dita ada di platform Yang lebih besar lagi Ketika punya platform yang besar ini Target yang Dita ingin capai adalah Pasti bisa lebih nge-reach Banyak orang Tidak hanya di Regional state Tapi di international state Dimana Dita bisa Menyampaikan gitu Visionnya Dita Purposenya Dita Apalagi fokusnya Di ajang ini adalah Empowered Woman gitu Bagaimana kita as a woman Itu bisa menjadi Strong Bisa memberikan Impact positive For other people And for this world Gitu ya Dimana Indonesia Wanita ini Tidak hanya wanita di Indonesia Tapi wanita di seluruh dunia Dita harapkan bisa mendengarkan Aspirasi Dita Dimana Setiap orang Everyone have their own chance Gitu Their own chance In their own dream Gitu ya Dream orang itu berbeda-beda Dan Dita ingin Memberikan aspirasi itu Dan berusaha untuk Memotivasi perempuan di luar sana Bahwa Diri kita ini Sangat amat punya kesempatan Dan sangat amat punya Capability yang sama Di bidangnya masing-masing Harus di highlight Di bidangnya masing-masing So Balik lagi Gak perlu meng-compare Bagaimana kehidupan kita Yang ada saat ini Karena percayalah bahwa Everything that we have right now Is something that we call it Given by God Ya kan Semua itu pasti adalah Pemberian Tuhan yang Mungkin kita saat ini Merasa itu Gak adil Tapi percayalah bahwa Tuhan memberikan sesuatu Kepada kita Tidak hanya bentuknya hidup Tidak hanya bentuknya sebuah masalah Itu tuh Adalah berkat Yang bisa kita ambil Positive side-nya Yang bisa menjadi pembelajaran Untuk kita Dan yang pastinya Sesuai dengan takaran Kekuatan umatnya Hal-hal itulah yang ingin kita sampaikan Motivasi seperti itu Yang ingin kita sampaikan Kepada perempuan Di luar sana Bahwa kita ini Sangat berharga As a woman Oke Aduh luar biasa ya Kak Dita dan Kak Dava ini Oke last question nih Kak Dita dan Kak Dava Tentunya Untuk berada di posisi ini Kita gak bisa Ngelepasin dari support Dari keluarga Pacar mungkin Dan teman-teman Dan mungkin bisa juga Dari kampus nih Kak Dari universitas Kalau misalnya dari universitas sendiri Bentuk support apa sih Kak Yang diberikan sama universitas Untuk mahasiswa-mahasiswa Perprestasi Seperti Kak Dita Dan juga Kak Dava ini Ini dari Kak Dava Kak Dita Untuk support pertama Tentunya orang tua support Orang tua support Dan tentunya yayasan juga Yang di pusat support Oke Untuk bukti Gimana saya sebenarnya Untuk ajang mereka ini Perwakilan belum ada nih Kak Maksudnya Antara saya atau gak Pemenang sebelumnya Namun Pusat Meminta saya Untuk saya Untuk maju ke internasional Itu salah satu bentuk support Dan juga Kepercayaan yang diberikan kepada saya Kemudian Untuk support dari Lingkungan afandomik Yaitu universitas Sangat besar Kak Yang tadi saya dengar juga Kemudian saya tadi sempat Berbincang-bincang Kepada rektor Beserta sambutan yang diberikan Kepada saya dengan Dita Kita diberikan Yang mungkin tadi Kita diberikan Uang Beberapa uang Sebagai apresiasi Terhadap prestasi kita Yang untuk sekarang Di tingkat Untuk mewakili Indonesia ini Walaupun kita belum berangkat Yang untuk kemudiannya Mungkin kita ada Ada tambah lagi Yang katanya mungkin Baru pertama kali Akan dilakukan Unila Seperti itu ya Dita Mungkin Dita yang Jelaskan Kalau dari segi Dita Pasti ya kurang lebih Sama-sama Dimana pasti Awalnya Orang tua I wanna say thank Thank you so much Untuk my parents Terus juga yang Yayasan Arunika Cipta Abadi Yang membawahi Dita Sampai akhirnya Dita bisa mewakili Lampung Thank you Untuk asas habis Asa Apa namanya Ketuanya juga Yang telah support Dita Orang tua Yayasan Dan juga Pastinya Organisasi yang sekarang Dita pegang ini MMGTI Yang telah Apa ya Mempercayai Dita Untuk memegang amanah Dan tanggung jawab Yang luar biasa ini Bersyukur sekali Bisa ada di titik saat ini Dan semoga Amanah ini bisa Dita selalu pegang Dan apresiasi Selain itu yang diberikan Dari universitas Sangat luar biasa Ya Alhamdulillah Memang sedikit cerita juga Sebelum berangkat Kalau Dita kan dari Visif ya WD3 nya Bapak Robi Itu terima kasih Dia telah berusaha Untuk merij Dita Juga untuk Mengusahakan Mendapatkan Insentif lah Gitu Sebelum berangkat Tapi memang karena Waktunya terlalu mepet Jadinya belum berkesempatan Tapi akhirnya Diberikan lagi Karena sebelum kita Melakukan podcast ini Kita tadi Mendapatkan sambutan Dan apresiasi Dari rektorat juga Gitu Diberikan insentif Terus juga dukungan Yang seperti itu Jadi memang bersyukur sekali Punya rektor Dan wakil-wakil Dekan yang luar biasa Seperti itu Oke Sama tu nila Itu dia tadi Talk show kita Dengan Kak Rita Juga dengan Kadha Keren banget ya Sobat Unila Aku sebagai Mahasiswa Unila ini Jadi bangga banget Bisa ada Mahasiswa Unila Yang mau pilih Indonesia Diajak internasional Thank you Thank you ya Thank you Thank you Thank you for having us Terima kasih Sampai jumpa lagi di talk show Kita Dan semuanya Demikianlah talk show kita Pada hari ini Jangan lupa untuk menerjaga kesehatan Sampai berjumpa lagi di talk show selanjutnya See you See you all Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati